Banyak yang meyakini, terlepas masih adanya pandemi COVID atau tidak, model pembelajaran hibrit akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan modern seiring dengan kemajuan teknologi. Lalu, apa manfaat besar dari model pembelajaran hibrit ini dan apa tantangan-tantangannya? Seperti kita ketahui, lewat model pembelajaran hibrit, seorang guru dapat memberikan instruksi pembelajaran secara online. Proses pembelajarannya sendiri dapat dilaksanakan dengan beragam medium. Seperti berbasis video, rekaman suara, forum diskusi online dan lain sebagainya, dengan metode pembelajaran hibrit, siswa dilatih lebih mandiri dan lebih dituntut memiliki inisiatif dalam belajar, mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Di sisi lain, berkat bantuan teknologi, pendidikan menjadi lebih memungkinkan diakses dari manapun sepanjang koneksi internet tersedia. Artinya, jarak bukan lagi sebagai sebuah masalah. Dengan model pembelajaran hibrit, keluhan jarak sekolah jauh sehingga anak sulit untuk menjangkau sekolah dan memperoleh pengalaman pembelajaran tidak berlaku lagi. Model pembelajaran hibrit juga membuat proses pembelajaran lebih lentur sehingga dapat dengan mudah disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap peserta didik. Siswa dapat dengan mudah dipecah dalam kelompok-kelompok kecil dan proses pembelajaran kemudian dilakukan sesuai dengan gaya belajar tiap-tiap siswa. Hal ini membantu siswa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dalam mengenai materi pelajaran. Kelompok yang lebih kecil menjadikan interaksi guru dan siswa dapat berjalan lebih personal dan lebih efektif. Di saat yang sama, guru dan murid lebih mungkin mengeksplorasi cara-cara belajar maupun mengajar secara lebih kreatif. Hasil beberapa penelitian menunjukkan rata-rata siswa mampu menyerap materi sekitar 25 hingga 60 persen lebih banyak saat belajar secara online dibandingkan dengan hanya 8 hingga 10 persen materi yang berhasil diserap di ruang kelas konvensional. Menurut penelitian, sebagian besar siswa dapat belajar lebih cepat secara online daripada belajar dalam kelas konvensional. Tentu ini menarik ditelah lebih lanjut. Di luar hal-hal tersebut, pembelajaran hibrid menjadikan siswa, guru dan orang tua dapat menghemat waktu dan energi serta ongkos transportasi yang selama ini harus dikeluarkan untuk perjalanan dari rumah ke sekolah atau sebaliknya.